Hai, bertemu lagi kali ini membahas tentang prinsip-prinsip bimbingan dan konseling Hmm, kita udah bahas sebelumnya ya Jadi, kalau kita membahas tentang prinsip-prinsip bimbingan dan konseling merupakan dasar atau landasan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling baik di setting pendidikan formal ataupun di setting pendidikan non-formal Yang pertama adalah apa sih prinsipnya? Nah, tentu saja adalah pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling diperuntukkan kepada semua konseli tanpa terkecuali tidak memandang mereka itu laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, remaja Nah, baik mereka yang bermasalah ataupun tidak bermasalah Pada konteks ini, pendekatan yang digunakan dalam layanan bimbingan dan konseling bersifat preventif dan pengembangan daripada kuratif sehingga lebih mengutamakan pendekatan kelompok Selanjutnya, prinsipnya apalagi ya? Nah, dalam proses layanan bimbingan dan konseling itu sangat fokus pada proses individualisasi Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah pelayanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada siswa itu menyesuaikan dengan keunikan dan kekhasan dari setiap konseli Sehingga walaupun pendekatannya itu dilaksanakan secara kelompok namun fokus utamanya dalam melaksanakan layanan tetap adalah konseli dengan segala keunikan dan kekhasannya Oke, kita lanjut ke prinsip berikutnya yaitu Fokus utama dalam pelaksanaan layanan BK ialah mencapai perkembangan yang optimal serta kemandirian yang menitikberatkan pada aspek potensi serta kesempatan yang dimiliki oleh konseli Sehingga pada prinsip layanan BK yang ini menekankan pada hal-hal yang positif yang dimiliki oleh individu ataupun siswa Nah, prinsip selanjutnya ialah penyelenggaraan layanan BK di sekolah bukan semata-mata upaya konselor saja namun merupakan upaya bersama dari berbagai pihak yang ada di sekolah Hal ini memerlukan semua support untuk mensukseskan program layanan BK sehingga membantu konseli mencapai perkembangan yang optimal serta mandiri Nah, selanjutnya pada proses pengambilan keputusan sepenuhnya dilaksanakan atau dilakukan oleh konseli Ini adalah sebuah prinsip yang mana peran konselor hanyalah memberikan informasi dan membantu konseli mengenali diri sendiri sehingga mempunyai kemampuan dalam memecahkan permasalahan dan mampu mengambil keputusan yang tepat Dan yang terakhir, pelaksanaan layanan BK dapat berlangsung dari berbagai setting kehidupan baik di lingkungan lembaga pendidikan formal maupun non-formal Nah, itu tadi adalah seputar tentang prinsip-prinsip layanan bimbingan dan konseling Sampai jumpa pada video berikutnya Salam Jumpa, Bye Bye